Sebuah kapal tuk bot yang sedang menarik tongkang bermuatan batu bara dihantam badai dan juga gelombang tinggi nyaris karam di perairan Pulau Baai, Provinsi Bengkulu. Seluruh awak kapal berhasil dievakuasi oleh petugas Basarnas yang dikerahkan di tengah gelombang tinggi dan juga hujan lebat. Gelombang tinggi menghantam sebuah kapal tuk bot dan tongkang bermuatan batu bara di perairan Pulau Baai, Provinsi Bengkulu. Akibatnya kapal dan tongkang batu bara terseret arus deras dan karam tak jauh dari perairan Lentera Merah, Pulau Baai. Tim SAR dan petugas Basarnas yang dikerahkan ke lokasi berhasil mengevakuasi 10 awak kapal tek bot Titan 33 dengan perahu karet dan membawanya ke tepi pantai. Anggota tim SAR harus berjibaku lebih dari satu jam untuk mengevakuasi ABK di tengah gelombang tinggi yang masih terjadi. Seluruh ABK dalam kondisi selamat dan kapal tek bot tersebut tengah menarik tongkang bermuatan batu bara.